Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Supriyri Murai Alhamdulillah sehabis dari Jabalud Kita lanjut ke Masjid Kuba Yang berada di Kota Madinah Disini kita bersama Jemaah Kompres HSA akan melaksanakan Salat Sunnah di dalam Masjid Alhamdulillah kita telah tiba di terminal Dan selanjutnya kita akan menuju ke Masjid Kuba Untuk melaksanakan kegiatan di dalam Masjid Dan nampak di depan begitu megah Dan cantik sekali Bangunan Masjid Kuba ini Masjid Kuba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW Yang berada di tepi Kota Madinah Yang kala itu kanjeng Nabi baru saja Menyelesaikan hijrahnya dari Kota Mekah Dan langsung membangun Masjid Kuba ini Dan Alhamdulillah kita telah sampai di lataran Masjid Atau di halaman Masjid Dan tampak ramai dengan betul jubelnya para Jemaah Begitu antusias para Jemaah Umrah untuk melaksanakan kegiatan di Masjid Kuba ini Dan saatnya rombongan dari Jemaah akan memasuki masjid Dan kita akan mengambil dulu untuk tempat wudu laki-laki dan perempuan Dan kita nyanyi para Jemaah laki-laki Alhamdulillah proses pengambilan wudu Kena selesai Dan kita akan masuk ke masjid Untuk melaksanakan shorat sunah Di Masjid Kuba ini Dan Alhamdulillah kita baru saja masuk ke dalam masjid Dan inilah tampak bangunan atau fondasi asli dari Masjid Kuba ini Dan masjid ini yang asli tidak beratap Kita akan melaksanakan shorat sunah di dalam masjid Tidak ada atap Masjid Kuba ini dibangun pada tanggal 8 terlebihul awal atau 23 September 622 Masehi Masjid ini berdiri di atas kebun kurma seluas 1200 meter persegi Dan masjid ini kemudian di renovasi sehingga luasnya saat ini Bisa mencapai 5860 meter persegi sehingga dapat menampung Jemaah 20.000 Jemaah Dan dalam proses pembangunan masjid ini Baginda Nabi Muhammad SAW sendiri ikut serta Bahu-membahu gotong royong Dalam proses pembangunan Masjid Kuba Dan ada keunikan keistimewaan dari Masjid Kuba ini adalah Barang siapa yang melaksanakan sholat dua rokaat di dalam masjid Itu pahalanya sama dengan satu kali umroh di Masjidil Haram Alhamdulillahirrahmanirrahim semoga kegiatan amal ibadah kita di masjid ini Mendapatkan fahala dan berkah dari Allah SWT Demikian liputannya dan mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton